Intro Pernikahan bahagia Membahas tentang pernikahan ini memang materi yang tidak ada habis-habisnya Gimana mau habis? Karena yang dibahas adalah mengenai dua pribadi, dua budaya, dua karakter, dua kebiasaan yang hidup bersama secara jangka panjang Ya kira-kira 50 tahun hidup bersama Maka pasti yang namanya perbedaan pendapat, pertengkaran, gesekan, wow luar biasa banyaknya Lalu gimana menjalani hal-hal semacam ini dan bisa menemukan sorga Bahagia, bersyukur bahagia luar biasa dan bukan neraka gitu Menderita banget Karena itu kita akan belajar tentang bagaimana menjalani pernikahan dengan bahagia Doktor Mark Guston, pakar keluarga, penulis buku The Six Secret of a Lasting Relationship Enam rahasia bagaimana membangun hubungan jangka panjang Nah salah satunya adalah kesediaan kemampuan untuk memaafkan Dan diperinci lebih lagi gimana supaya memaafkan itu menjadi mudah, tidak terlalu sakit Yang satu tidak terlalu ya memaafkan berat gitu memaafkannya Maka disarankan untuk bertengkarlah secara profesional Tidak perlu males bertengkar karena nanti malah meledak dan pertengkarannya menjadi luar biasa Tapi bertengkar dengan baik Nah apa itu bertengkar dengan baik? Yang pertama maka kalau bertengkar maka segera diselesaikan Jangan berdiam-diaman dalam jangka waktu yang lama Wah nanti meledak lagi lebih besar lagi Jadi selesaikan sampai tuntas dibicarakan mencari jalan tengahnya Yang kedua kalau bertengkar maka hati-hati dengan pihak ketiga Misalnya orang tua, kakak, adik Ya namanya juga kakak, namanya adik, namanya orang tua gitu ya Kalau diceritakan kemungkinan besar dia akan membela kompor-komporin Ya udah kalau begitu ceraikan saja Wah lebih masalahnya tambah banyak ya Hati-hati bercerita kepada orang tua ketika Anda sudah mengampuni pasangan Anda Orang tua saudara belum bisa mengampuni Jadi hati-hati dengan pihak ketiga Kalau mau berbicara kepada pihak ketiga Maguston menyarankan sebaiknya datang kepada konselor profesional Karena dia konselor profesional dia dibayar untuk hal itu Dia menganalisa, dia memberikan saran yang netral Dan itu untuk kebaikan Anda Memang enak cerita sama kakak, enak cerita sama ibu gitu kan Dibela gimana gak enak Tapi apakah itu membuat pernikahan semakin bahagia Atau pertengkaran semakin tajam Nasehat berikutnya dari Maguston di dalam pertengkaran Maka kalau ternyata ide pasangan lebih baik Pendapatnya lebih oke Maka benar-benar buang yang namanya gengsi Gengsi egois inilah yang merusak hubungan Merusak relasi Karena gengsi itu tanda kekanak-kanaan Tanda tidak dewasa Tapi memang ternyata sulit sekali Untuk orang bisa mengalah dan berkata Wah idemu lebih baik Benar juga ya kamu ya gitu ya Jadi belajarlah untuk berbaik hati Dan kalau memang betul Anda salah dan dia benar Maka bukan hanya menerima idenya Tapi lebih lagi beranilah untuk minta maaf Kalau dia yang salah maka beranilah atau berjiwa besarlah untuk memaafkan Ketika pertengkarannya profesional maaf memaafkan tentunya lebih mudah Tapi seandainya pertengkarannya sudah keterlaluan Maka tetaplah ambil keputusan untuk memaafkan Memaafkan itu tidak mudah Tetapi itu harus Itu penting sebagai komitmen Untuk membangun sebuah hubungan yang jangka panjang Selama ada tiang yang namanya maaf memaafkan Maka hubungan itu kuat sekali Melalui pertengkaran-pertengkaran ini Ternyata kita semakin dewasa Dan dua orang dewasa tinggal bersama-sama Membangun kebiasaan yang baik Maka kebahagiaan pasti akan tercapai Semuanya akan indah pada waktunya Terima kasih telah menonton!